Pahlawan merupakan sosok yang berjasa pada negeri ini. Momen hari pahlawan yang jatuh pada hari Sabtu, 10 November 2012 kali ini, dimaknai oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dengan mengunjungi keluarga pejuang kemerdekaan, Bedau bin Islan. Dan sosok pahlawan yang satu ini sempat dibuang ke Bovendigul bersama Bung Karno pada masa Perang Kemerdekaan. Fraksi PKS DPR RI diwakili oleh Hidayat Mawahid, Ansori Siregar, dan Sohibul Iman dalam kunjungannya memberikan bantuan bagi Ibu Isah Jolon, janda pejuang Bedau bin Rilan. Menurut Hidayat, hari pahlawan 10 November mengandung makna penting. Agar penurus bangsa ini dapat mewarisi nilai-nilai perjuangan para pahlawan terdahulu dalam membangun negeri demi kesejahteraan rakyat. Pertama, kita dari BKS, baik DPP maupun juga fraksi BKS DPR RI, di hari pahlawan ini ikut bersyukur dan ikut memberingati hari pahlawan dengan berkunjung kepada salah satu dari saksi sejarah perjuangan kemerdekaan kita, pahlawan kita yang sudah almarhum dan sekarang kita berkunjung kepada istri beliau, Ibu Isah, Isah, Isah Jolon, Isah bin Jolon, umur beliau sudah 90 tahun lebih, tapi karena berkah perjuangan dari almarhum suami beliau, beliau masih Masya Allah, masih Alhamdulillah sehat, walafiat. Dan ini satu tanda bahwa kita memang harus sebagai penerus dan apalagi kita sebagai Parti Islam, kita harus berterima kasih kepada Allah dan kepada para pejuang kita, dan kita berharap bahwa keteladanan dari para pejuang itu betul-betul memberi inspirasi kepada kita semuanya untuk melanjutkan perjuangan ini, sehingga cita-cita kemerdekaan dahulu bisa kita lanjutkan, kita realisasikan, menghadirkan Indonesia bukan hanya Indonesia raya, tapi Indonesia yang jaya dan raya juga. Dan tadi kami apresiasi betul dengan beliau, dengan Ibu Isah bin di Jolon, dan keluarga besarnya yang terus menjaga semangat keikhlasan perjuang ini, dan mudah-mudahan ini akan terus bisa dilanjutkan oleh kita semuanya, baik di Parti, di Kementerian, maupun juga di DPR, dan kami di fraksi PKS, komitmen kami adalah memang melanjutkan perjuangan ini secara tulus ikhlas, supaya Indonesia kita betul-betul menjadi negara yang sesuai dengan yang dicita-citakan dahulu, negara yang merdeka, menghadirkan Indonesia yang jaya dan raya. Keluarga Ibu Isah Jolon merasa senang dengan kedatangan Hidayat Nurwahid, beserta beberapa anggota fraksi PKS DPR RI. Saya sangat terharu atas kunjungannya Pak Wahid, Pak Nurwahid, dalam kunjungannya ke tempat sini, jadi saya memperhatikan para janda perjuang. Terima kasih saya ucapkan pada Pak Nurwahid. Dari Jakarta, Girvan Budiarto, PKS TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!